Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asas studio.org Sekarang saya akan membahas string Apa itu string? String adalah susunan karakter yang kita gunakan untuk memberikan informasi di aplikasi kita Intinya seperti itu, dan Anda bisa menggunakan string juga untuk beberapa informasi perintah Dan di tutorial sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada Anda Saya bisa memerintahkan untuk menuju ke label tertentu karena label sifatnya string Dan oke, saya langsung membuat project baru ActionScript 3 Dan saya membuat mungkin tag Untuk mendisplay, untuk menampilkan dari string yang saya miliki Dan di sini saya memakai dynamic tag Dan oke, mungkin saya kecilkan Saya pakai 20 Dan mungkin warnanya hitam Dan saya gunakan multiline Oke, mungkin semacam ini Dan di sini saya membuat layer baru dan AS3 Oke, seperti itu Dan di sini tag-nya saya memberikan instant name-nya adalah Tampilan Oke, seperti itu Dan sekarang saya menuju ke AS3 Lalu menuju ke window Lalu menuju ke window Action Dan otomatis saya akan mempunyai tampilan semacam ini Pertama yang saya lakukan adalah membuat variable Variable dan saya namakan mungkin tag 1 Dan di tag 1 Saya menggunakan string untuk data type-nya String Dan di sini Anda langsung bisa memberikan sama dengan Dan mungkin Susunan karakternya Mungkin Mungkin sebacam itu Dan jika saya memberikan semacam ini Tampilan Dot tag Sama dengan Dan saya memberikan tag 1 Maka jika saya tes movie Saya akan mendapatkan selamat datang Di action script 3 tutorial Bagaimana jika saya mau membuat variable berbeda Saya bisa menuliskan var lagi Dan mungkin tag 2 Lalu titik 2 String Sama dengan New String Dan Kurung buka-kurung tutup Oke Titik koma Dan di sini Semacam itu Dan saya bisa menambahkan Plus Dan tag 2 Jika saya memberikan semacam ini Dan saya kontrol test movie Apa yang terjadi Saya mempunyai Dua Ini Saya mempunyai ini karena Tidak ada spasi Dan Saya bisa menambahkan spasi Dengan cara semacam ini Plus lagi Dan di sini adalah Spasi Atau mungkin B Saya coba untuk Membuat semacam ini Dan string saya yakin akan dibuat B juga Kontrol test movie Oke Akan dituliskan seperti itu Dan saya akan mengganti dengan Spasi Oke Seperti itu Dan Jika saya kontrol test movie Saya akan mempunyai semacam ini Dan anda bisa memberikan tab lagi Maka saya mempunyai semacam ini Dan mungkin anda bisa menambahkan Seperti ini Test movie Test movie Maka Maka akan ada Seperti ini Anda bisa membuat Text dengan format semacam ini New string Dan stringnya adalah ini Maka kita mempunyai dua string Atau Anda bisa menuliskan Langsung semacam ini Dan tinggal memberikan Tiga Lalu memberikan Di sini Dan tinggal menambahkan plus Lalu tag Tiga Maka anda akan mempunyai Tiga Tag semacam ini Dan di sini ada Check Oke Saya mempunyai String satu String dua Dan String tiga Oke Kita lanjutkan Pembahasan di Fungsi-fungsi String yang lainnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Salam